Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perintah SQL yaitu DDL, Data Definition Language Jadi untuk DDL ini kita akan membahas 3 perintah, yang pertama create, alter, dan drop yang meliputi untuk database maupun table Oke langsung saja saya akan membuka aplikasi SQL York Nah SQL York ini aplikasi yang digunakan untuk memanage database yaitu MySQL, bisa juga nanti menggunakan php admin atau bisa juga menggunakan command line pada windows kita Oke ini langsung saja saya connect Oke saya akan membuat database Create database Nah create ini juga adalah DDL Jadi yang pertama create database Saya kasih nama database-nya adalah toko misalnya Saya eksekusi Oke saya coba refresh Oke disini toko sudah ada Dengan perintah create database toko Lalu saya akan melihat Database apa saja yang ada di MySQL saya Perintahnya Show database Nanti akan tampil di bagian bawah sini Saya block Supaya hanya perintah ini saja yang akan dijalankan Oke Jadi database apa saja yang ada di MySQL saya Ada filial, ibsumsel, dan lain-lain ya Jadi gunakan show database Lalu saya akan mengaktifkan database Misalnya disini kan ada banyak database Filial, ibsumsel, kidimi Nah saya akan mengaktifkan salah satu database Perintahnya gunakan use Nama database-nya Misalnya saya akan mengaktifkan database toko Nah disini nanti toko akan Bewarna hitam Terang Itu menandakan dia aktif ya Nah setelah kita aktifkan Saya mau Membuat table di dalamnya Jadi yang pertama kita aktifkan terlebih dahulu Supaya nanti MySQL tahu Kita mau membuat table itu di dalam database apa Oke Pointahnya adalah create table Nama table-nya misalnya barang Filenya apa saja misalnya di dalamnya Misalnya nanti ada kode barang Tipe datanya car Panjangnya misalnya 10 ya Dan kode barangnya nanti sebagai primary key Ya kunci Lalu yang kedua nama Ya Boleh nama barang ya Jadi tipe datanya Pacar misalnya ya Panjangnya 30 misalnya Tidak boleh kosong misalnya ya Not 0 Lalu Satuan Misalnya buah Kilo ya Dan lain-lain Jadi satuan saya buat Tipe datanya pacar juga Misalnya panjangnya 15 Dan tidak boleh kosong juga misalnya ya Not 0 Lalu stock Ya Nah karena stock ini adalah Angka jumlah Ya jadi kita buat tipe datanya Int Integer ya Not 0 Lalu Harga ya Harga ya Nah harga ini saya buat double ya Not 0 Oke Kita coba Jalankan Ya Saya block Supaya ini saja yang di eksekusi Nah Nah disini Kita sudah menjalankan Perintah create table barang Untuk membuat Table barang Kita coba lihat Apakah Sukses dengan cara Show table Jadi saya akan melihat Table apa saja yang ada di Data di stock row ya Jadi Show table Pakai S ya Nah disini cuma ada satu ya Barang yang baru Yang kita buat Table in toko Barang ya Oke Saya akan mencoba menampilkan struktur Data Table yang kita buat tadi Yaitu table barang tadi ya Perintahnya DST Ya description Maksudnya Barang Nama tabelnya Nah nanti disini dia akan Tampilkan Apa saja strukturnya Ada kode barang Tipe datanya apa Tidak boleh kosong Sebagai primary key ya Nama Pacar Panjang 30 Tidak boleh kosong ya Dan seterusnya Sama seperti yang kita buat tadi ya Nah sekarang Kalau seandainya saya mau menambah Table misalnya Eh menambah Column Misalnya Saya akan menambah Column discount ya Sedangkan Table nya sudah kita buat Apakah Kita hapus terlebih dahulu Kita buat ulang ya Nah Ya ada poinnya khusus Untuk menambah kolumn Nanti kita bisa gunakan Alter table Barang Add Nama kolumnnya apa Tipe datanya apa ya Contohnya seperti ini Alter Table Ya Lalu nama table nya apa Barang Jadi ya Add Nah Apa nama Kolumn yang mau kita tambah Misalnya Discount ya Saya akan menambahkan Discount Tipe datanya Double Dan dia boleh kosong ya Kan Barang mungkin ada yang tidak Berdiscount Ada yang Berdiscount Jadi dia boleh kosong Oke saya Jalinkan ya Kita coba lihat lagi Dash Barang ya Apakah Nah nanti ini Discount akan tertambah Akan ditambahkan ya Discount Double Null Yes boleh kosong ya Dan secara default Nanti dia akan ditambahkan Di paling Akhir ya Kolumn paling akhir Tapi kita bisa Misalnya Mau tambah kolumn Di awal misalnya Ya Di awal sekali Jadi caranya Alter Table Barang Add Misalnya saya akan Menambahkan Kolumn Bakot Misalnya ya Tipe datanya Pacar Misalnya Panjangnya 20 Ya Bakot Dan Dia mau Letaknya di awal Kita tambahkan aja First Ya Nah seperti itu Nanti letaknya di awal sekali Sebelum Kode barang ya Oke saya jalankan ya Oke Kita coba lihat Oke Ada barcode Ya Di awal sekali Jadi diletakkan sebelum Kolumn-kolumn yang lain ya Nah Sekarang bagaimana Kalau seandainya Kita mau menambah Menambah Kolumn Ya Dia diletakkan Bukan di awal Bukan di akhir Tapi mungkin Setelah apa Misalnya setelah Setelah harga Atau setelah Satuan ya Itu bagaimana Oke kita coba lihat ya Saya akan menambah Misalnya Harga modal Itu setelah Stop Misalnya Ya Jadi Poin ke awalnya Tetap sama Atau Table Barang Nama table Nya Add Misalnya Harga Underscore Modal Ya Tipe datanya Double Misalnya Atau Setelah Stop Misalnya Kita tuliskan Stop Nah seperti itu Kita coba Esekusi Oke Kita coba lihat Nah Kita sudah berhasil Menambahkan Sebuah kolom Ya Sebuah kolom Setelah Stok ya Harga Harga Model Nah itu bisa Di Bisa direvisi Nanti kita akan Belajarin ya Bagaimana misalnya Kalau saya salah tulis Seperti ini Harga modal Atau tulis Harga model ya Oke Kita sudah berhasil Menambah kolom Yang letaknya Pertama Akhir Lalu setelah Kolom tertentu Nah sekarang Bagaimana Kalau saat kita Mau menghapus Kolom Tadi menambah Ini menghapus Misalnya Saya akan menghapus Kolom Barcode ya Jadi Pointanya Alt Table Nama Table nya Kalau tadi Add Kalau hapus Drop Ya Nama kolom Apa yang mau kita hapus Misalnya tadi Barcode Ya Seperti ini Kita coba Jalankan ya Oke Kita coba Lihat Description ya Nah Barcode sudah Hilang ya Sudah tidak ada Lagi sekarang Nah Bagaimana Mengubah Nama kolom Harga Bagaimana Mengubah Nama kolom Contohnya Saya tadi Mau mengubah Nama kolom Harga Model ini Karena kan Salah tulis Seharusnya Harga modal Itu Bagaimana caranya Nah Caranya seperti ini Alter Table Ya Barang Barang Cing Ya Cing Harga 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 Apa Harga Model ya Harga Model Menjadi Harga Model Model Ya Kalau seandainya Mau ada Perubahan Perubahan Tipe data Juga Bisa Ya Bisa kita Tuliskan Tapi kalau Tidak ada Kita tuliskan Sama saja Double Misalnya Seperti ini Ya Kalau tidak ada Perubahan Kalau mau diubah Misalnya menjadi Integer Boleh ya Oke Saya coba Jalankan Nah Saya coba Lihat lagi Descriptionnya Nah Jadi Harga Model Model Menjadi Model ya Misalnya Saya akan Mengubah Harga Menjadi Harga Jual Mengubah Kolom Harga Saya akan Ubah menjadi Kolom Harga Jual Misalnya Alt Table Barang Nama Barangnya Tadi Cing Cing Harga Menjadi Harga Jual Karena Tipe Data Tidak Mau Diubah Tetap Double Ini Double Jadi Tersin Dable Oke Kita Coba Lihat Nah Harga Tadi Boban Menjadi Harga Jual Nah Sekarang Apalagi Perintah Perintah DDL Kita Sudah Membuat Database Membuat Table Kita Bagaimana Mengubah Kolom Dan Sebagainya Nah Kalau Seandainya Kita Mau Mengubah Tipe Data Mengubah Tipe Data Tanpa Mengubah Nama Nama Column Seperti Ini Stok Stok Misalnya Stok Stok Semula Integer Mau Saya Jadikan Double Misalnya Nah Ini Kita Coba Lihat Nah Sekarang Kita Coba Lihat Description Oke Tadi kan Integer Menjadi Double Oke Sekarang Apalagi Bagaimana Kalau kita Mau Menghapus Primary K Ini Salah Satu DDL Juga Jadi Masih Dalam Perintah Alter Alter Table Nama Table Barang Drop Primary Key Kita Coba Jalankan Oke Kita Coba Lihat Description Oke Tidak Ada Lagi Primary Key Di Sini Nah Kalau Seandainya Mau Menambah Primary Key Mana Tahu Waktu Kita Membuat Table Kita Lupa Menyertakan Pointer Primary Key Jadi Tidak Ada Primary Key Table Sudah Terbuat Apakah Kita Hapus Dulu Table Kita Buat Ulang Tidak Usah Ada Perintah Khusus Untuk Menambah Primary Key Selain Menghapus Alter Table Barang Lalu Kalau Tadi Drop Untuk Menghapus Ini Add Primary Key Key Nah Kolom Apa Yang Mau Kita Jadikan Primary Key Misalnya Code Barang Kita Tutup Oke Kita Coba Jalankan Oke Kita Coba Lihat Description Nah Disini Ada Lagi Primary Key Sekarang Kita Mau Mengubah Nama Table Misalnya Ya Mau Mengubah Nama Table Nama Table Kita Kan Barang Ya Mau Kita Ubah Menjadi Misalnya Produk Nah Ini Juga Masih Termasuk DDL Ya Data Definition Language Ya Karena Kita Masih Menggunakan Prenta Alter Juga Ya Jadi Alter Table Nama Tablenya Tadi Apa Barang Ya Lalu Kita Cukup Rename Misalnya Rename To Produk Nah Seperti Ini Ya Rename Produk Kita Coba Oke Nah Sekarang Kita Coba Lihat Disini Ya Nah Ini Jadi Produk Ya Jadi Tadi Kan Barang Menjadi Produk Atau Bisa Juga Kita Gunakan Perintah Rename Table Selain Itu Juga Bisa Kita Gunakan Poeta Ini Rename Table Ya Sekarang Sudah Sudah Table Produk Ya Kita Ubah Menjadi Barang Lagi Misalnya Pro Produk Ya To Nah To Itu Yang Nama Baru Ya To Barang Misalnya Jadi Nama Produk Menjadi Barang Ya Oke Kita Coba Lihat Di Sini Kita Coba Refresh Ya Karena Ini Belum Berubah Masih Produk Ya Kita Coba Refresh Klik Kanan Refresh Nah Dia Kembali Ke Barang Dia Belum Menjadi Barang Ya Oke Mengubah Nama Table Sudah Sekarang Kalau Seandanya Table Mau Dikosongkan Nah Poin Untuk Mengisi Itu Bukan DDL Ya Tapi DML Data Manifulation Language Kita Akan Tidak Bahas Di Sini Kita Akan Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Tetapi Bagaimana Kita Mengosongkan Isi Table Ya Itu Nanti Bisa Kita Pakai Trangkat Table Barang Pointanya Ya Nah Jadi Karena DML Belum Kita Pelajarin Saya Akan Isinya Secara Tanpa Pointa Langsung Saja Misalnya Di 001 Nama Misalnya Sampu Wardah Misalnya Ya 170 Milli Anti Ketum B Misalnya Ya Kita Coba Lihat Satuannya Misalnya Botol Stoknya Ada 10 Harga Modalnya Misalnya 26 500 Kita Jualnya Misalnya 28 Ribu Tidak Ada Diskon Ya Kita Pertemuan Aja Diskon Ya Nah Disini Kan Kita Ada Ada Isi Ya Ada Isi Jadi Sudah Ada Isinya Jadi Kalau Kita Lihat Open Table Ada Isi Ya Nah Bagaimana Kita Mengosongkan Table Semua Isi Datanya Ada Di Table Ya Itu Bisa Pake Plinta Rang Cat Ya Lalu Table Nama Table Ya Kita Blok Ya Nah Kalau Kita Coba Lihat Lihat Lagi Klik Kanan Open Table Saya Refresh Ya Nah Dia Tidak Ada Lagi Isinya Sudah Dikosongkan Oke Sekarang Plinta Di DL Apalagi Menghapus Table Nah Menghapus Table Juga Termasuk Plinta DL Sudah Kita Alter Sudah Kita Create Lalu Kita Alter Lalu Menghapus Kita Pake Drop Drop Lalu Nama Table Nama Table Nama Table Nama Tadi Nama Table Nya Barang Kita Coba Oke Ini Sudah 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 Sukses Jadi Kalau Kita Coba Lihat Dengan Print So Table Apakah Ada Table Di Database Toko Ya Nah Nanti Table In Toko Sudah Nggak Ada Lagi Sudah Kosong Ya Nah Bagaimana Kalau Mau Menghapus Database Kalau Tadi Drop Table Ya Itu Menghapus Table Kalau Mau Hapus Database Drop Database Nama Database Kan Toko Ya Saya Jalankan Ya Oke Kita Coba Lihat Disini Masih Ada Ya Kita Coba Refresh Ya Nah Sudah Nggak Ada Lagi Jadi Kalau Kita Gunakan Print So Database Ya Apa Database Apa Saja Yang Ada Nanti Toko Sudah Nggak Ada Lagi Disini Ya So Database Nah Sekarang Kita Coba Buat Pulang Table Saya Akan Buat Pulang Table Tapi Saya Akan Menambahkan Print Index Print Index Itu Ada Banyak Primark Termasuk Index Index Yang Satu Lagi Itu Namanya Unique Jadi Misalnya Unique Itu Maksudnya Untuk Mencegah Supaya Datanya Tidak Boleh Ada yang Double Nah Kalau Disini Kan Yang Cocok Itu Adalah Nama Nama Barang Nama Barang Tidak Boleh Double Walaupun Dia Bukan Primary K Tapi Dia Tidak Boleh Double Jadi Jangan Sampai Kita Mengisi Sampel Wardah 170 Mili Untuk Atik Tobi Itu Dua Kali Kali 170 Mili Tapi Bukan Atik Ketobi Misalnya Yang Satunya Penyumbu Rambut Atau Jenis Apa Itu Boleh Tapi Kalau Yang Dua Kali Itu Harus Di Indari Nah Makanya Disini Kasusnya Nama Harus Unique Tidak Boleh Sama Bisa Kita Tambahkan Index Untuk Mencegah Supaya Tidak Ada Data Yang Sama Untuk Nama Barang Jadi Ini Perintah Untuk Membuat Table Tadi Cukup Saya Tambahkan Unique Disini Unique Apa Yang Akan Kita Buat Unique Nama Jadi Saya Block Saya Jalan Oke Saya Buat Database Dulu Create Database Oke Lalu Kita Coba Lihat Apakah Database Toko Sudah Ada Oke Kita Aktifkan Database Toko Supaya Table Barang Ada Terletak Di Dalam Toko Database Toko Oke Sudah Aktif Sekarang Kita Buat Tablenya Oke Kita Coba Lihat Dengan Menggunakan Show Tables Oke Sudah Ada Table Di Database Toko Kita Coba Lihat Description Oke Oke Kode Barang Sebagai Primary Key Nama Unique Nama Barang Index Unique Kode Barang Index Primary Key Jadi Index Itu Adalah Constraint Yang Dibuat Dalam Sebuah Table Untuk Membatasin Ketentuan Ketentuan Ada Misalnya Tidak Boleh Kosong Data Harus Unique Kalau Pemirka Kan Dia Tidak Boleh Kosong Data Harus Unique Dan Sebagai Kunci Nanti Untuk Pencarian Jadi Consrain Consrain Itu Nanti Disebut Dengan Index Nah Bagaimana Kalau Seandainya Ternyata Kita Sudah Terlanjur Membuat Table Tapi Kita Lupa Untuk Menambahkan Unique Kalau Tadi Menambahkan Primary Sudah Saya Jelaskan Tapi Kalau Seandainya Yang Lupa Untuk Menambahkan Index Unique Sedangkan Table Sudah Terbuat Apakah Kita Hapus Ulang Kita Buat Ulang Ya Seperti Itu Ternyata Ada Perintah Kita Coba Hapus Terlebih Dahulu Yang Unique Yang Ada Supaya Kita Bisa Memodifikasi Table Yang Belum Ada Unique Bisa Kita Buat Unique Sekarang Saya Akan Menghapus Terlebih Dahulu Unique Ini Pada Nama Jadi Caranya Adalah Alta Table Nama Table Barang Drop Kuncinya Adalah Index 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 Karena Unique Itu Termasuk Index Nama Oke Kita Coba Lihat Struturnya Base Barang Nah Disini Unique Tidak Ada Lagi Nah Sekarang Bagaimana Kalau Kita Menambahkan Unique Sedangkan Table Sudah Kita Buat Tidak Perlu Kita Hapus Dan Kita Buat Ulang Cukup Kita Tambahkan Pintah Alter Table Barang Add Unique Mau Kita Letakkan Di Nama Di Kolom Nama Oke Kita Coba Oke Kita Coba Lihat Description Oke Kita Berhasil Membuat Unique Pada Kolom Nama Untuk Barang Nah Itulah Perintah DDL Data Definition Language Meliput Create Baik Untuk Database Maupun Table Alter Untuk Table Lalu Drop Untuk Menghapus Database Maupun Table Oke Itu Saja Terima Kasih Atas Kehatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh